Bab 834, Murid Menentang Guru 2.0 Devan menunjukkan senyum waktu mendengar itu. Mendapat pengakuan dari ke-10 imperium rendah. Kalau mau melakukannya, maka harus bisa menunjukkan kalau memang punya nilai yang membuat imperial itu menganggap mereka serius atau bahkan akut. Mudah sekali. Sekarang, urus dulu badut di hadapannya. Devan menatap Dekan dan yang lain, dia buka mulutnya dan mengatakan, kalian mau menangkau guru untuk diserahkan ke imperial. Nak, kuakui, kamu itu beruntung sekali bisa jadi murid tabu kosmik. Kelihatannya kamu juga sudah melampuai gurumu. Seorang master kosmik tingkat pertama klan Meyer bicara dengan penuh perasaan iri. Jelas, Devan tak mungkin cuma murid tabu kosmik saja. Dia sudah menaklukkan gurunya. Kalau tidak, mana mungkin mereka seenak itu bergandengan tanga di depan banyak orang. Terlebih, di alam semesta, tak ada aturan yang mengikat dengan kencang. Tapi dia itu tetap gurunya. Kalau orang biasa, pasti tetap bersikap penuh hormat. Kalau pun punya pemikiran tertentu pasti disembunyikan. Apalagi kalau gurunya wanita, pasti tak akan berani macam-macam. Kalau sampai menyinggung guru, bisa dihajar sampai mati. Tentu, kalau kuat. Baik dari segi pelatihan atau kekuatan lain. Guru bisa menaklukkan muridnya. Sudah banyak guru dan murid yang jadi pasangan. Tapi biasanya, kebanyakan antara guru pria dan murid wanita. Lagi pula, wanita wajar suka dengan pria kuat. Sudah biasa untuk murid wanita menyukai guru prianya. Tapi jarang ada murid pria yang menaklukkan guru wanitanya. Kaisar pembunuh tak cuma tabu kosmik. Konon itu wanita paling cantik di alam semesta. Ada guru yang mengajar. Dan punya kegiatan lain di malam hari. Mengikirkannya saja sudah membuat gelisah. Devan jelas bisa lihat kalau orang-orang merasa iri padanya. Dia mengatakan dengan tenang, tak maslah. Kaisar pembunuh itu sosok yang penuh legenda. Tadi, Devan menggenggam tangannya karena emosinya bergejolak. Dia tak sadar untuk beberapa waktu. Tapi mereka sekarang ditatap banyak orang. Mendadak, mereka merasa malu. Dia ini tetap guru Devan. Guru wanita dan murid pria. Dan keduanya jatuh cinta. Kalau orang yang tak tahu pasti mengira gurunya ini orang yang tak pilih-pilih. Terlebih, kalau gurunya tak mulai atau memeberi tanda-tanda pada muridnya. Biasanya, murid tak akan melampaui batas. Orang biasa tak akan melawan gurunya. Tetapi ini Devan. Dia bukan orang biasa. Mereka selalu berpikir keduanya itu guru dan murdi. Kaisar pembunuh mau melepaskan genggaman Devan. Mau mempertahankan harga dirinya sebagai guru. Tapi kalau tak melepaskannya pun tak apa. Tapi sehabis itu, genggaman Devan makin erat. Dia malah langsung menariknya dalam pelukan, dan memeluk pinggangnya. Ah! Kaisar pembunuh pun teriak. Baru ini Kaisar pembunuh membuat suara seperti itu. Apalagi, dia ini tabu kosmik. Emosinya benar-benar terkendali. Jeritan seperti tadi jarang sekali keluar. Dia merasakan kekuatan dan kehangatan di pinggangnya. Kaisar pembunuh benar-benar merasa malu. Tapi tak ada celah apapun di sini. Untung, dia itu tubuh roh, jadi dia tak memerah. Kalau tidak, benar-benar akan sangat memalukan. Bocah tengik, cepatlah lepaskan aku. Kaisar pembunuh berusaha melepaskan diri dan bicara dengan lembut. Guru, kamu dulu bilang, kan? Kalau aku menyingkirkan musuhmu, kamu akan jadi pasanganku. Devan tak lepaskan Kaisar pembunuh, dan malah mengisikkan sesuatu di telinganya. Kak, kamu memang sudah berhasil. Kaisar pembunuh kelihatan agak kebingungan. Kalau saja dia punya jantung, pasti sudah berdetak dengan sangat kencang. Sudah beberapa tahun, dia tak pernah dipeluk pria lain seperti ini. Walau Virgil terkenal sekali di alam semesta. Namun dia selalu menyendiri. Cuma Devan, pria yang berhubungan dengannya. Dan dia juga muridnya. Itulah sebabnya, dia tak merasa emosi apapun. Devan melihat ke wajah Kaisar pembunuh yang sangat cantik. Dia pun menelam ludahnya. Dia jadi mau menggigit bibir indah itu. Kaisar pembunuh yang tubuh roh pun sampai merasa tercekik. Bagaimana rasanya? Tubuh rohnya pun merasa seakan tercekik. Dasar brengsek, lepaskan tangan kotormu itu. Waktu melihainya, para master klan Mayer pun sangat geram. Bagi mereka, Kaisar pembunuh sudah jadi bagian dari klan Mayer. Kalau waktunya tiba, Kaisar pembunuh akan diserahkan supaya mereka bisa ikut bergabung dengan imperial. Atau dipakai sendiri. Itulah yang klan Mayer perlu pertimbangkan. Atau mereka ambil semua yang berharga dari Kaisar pembunuh, lalu memberikannya pada imperial. Walau Kaisar pembunuh cuma tuibuh roh, tapi nilainya cukup tinggi. Dia tahu banyak kekuatan ilahi dan teknik rahasia yang kuat. Apalagi, leadakan atom, kemampuan yang membuat seluruh alam semesta ketakutan. Para master bersatu dengan alasan menghentikan ledakan atom yang bisa menghancurkan keseimbangan semesta. Mereka bersatu dan menyerang Kaisar pembunuh. Sebenarnya, mereka mau mendapatkan ledakan atom. Ternyata, Kaisar pembunuh lebih pilih menghabisi dirinya sendiri daripada ditangkap. Klan Mayer saat ini cuma perlu menangkap Kaisar pembunuh. Lalu mereka dapat ledakan atom, dan dapat kemampuan yang tak terbatas. Apalagi, Kaisar pembunuh itu wanita paling cantik di alam semesta. Kalau bisa melihat hancurnya roh wanita paling cantik di semesta. Bukannya itu akan jadi hal yang terindah di dunia. Tapi, sasaran mereka sedang dimainkan oleh seorang pria. Berani sekali. Dia pikir dia layak. Devan itu cuma murid Kaisar pembunuh. Jadi, Klan Mayer meremehkannya. Kalaupun dia mempelajari ledakan atom, pelatihannya jelas tak cukup. Seperti Kaisar pembunuh saat ini, sekuat apapun energi magisnya, kekuatan aturannya tak cukup kuat. Kalau kekuatannya tak cukup, tak bisa dipakai. Aura dari roh Devan, kelihatan sangat muda, kurang dari 30 tahun. 30 tahun. Mustahil bisa mempelajari ledakan atom. Tapi, keberuntungan anak ini hebat sekali. Kaisar pembunuh tak mengatakannya. Ada juga beberapa Dewi, Lugua dan Muci. Yang benar-benar cantik. Tetapi, sayangnya. Sehabis ini nanti. Semua wanita Devan akan jadi punya Klan Mayer. Orang-orang Klan Mayer kelihatan penuh semangat. Terlebih Sertan Mayer yang benar-benar semangat untuk merebut wanita Devan dan mengajak mereka latihan. Tabu kosmik jelas jadi milik ketua Klan. Namun wanita Devan lain, punya semuanya. Bersambung. Bab 835. Overload kosmik tingkat kelima. Bocah tenik, cepat melepaskan aku. Suara Kaisar pembunuh terdengar agak memohon. Guru, nanti juga kamu akan jadi milikku. Kenapa malu-malu? Ucap Devan sambil menunjukkan senyum jahat. Awas saja kalau kamu berani. Kaisar pembunuh mau melepaskan diri. Tapi kekuatan Devan membuatnya tak bisa menolak. Devan sekarang mengeluarkan aura maskulin yang sangat besar. Badan Kaisar pembunuh pun jadi lemas. Dia tubuh roh. Kenapa bisa merasakan hal seperti ini? Devan memperhatikan kalau Kaisar pembunuh kelihatan cukup malu. Devan pun sudah tak tahan dan akhirnya menciumnya. Lepaskan, ah! Kaisar pembunuh berhenti bicara dan cuma merengek. Seketika, Kaisar pembunuh merasa kepalanya kosong. Rasanya seperti saat dia mau menghancurkan dirinya sendiri. Ekstrim sekali. Hei, waspada! Kaisar pembunuh mendadak merasa ada masalah yang menghampiri. Dia buka matanya dan memandang master kosmik tingkat pertama dari klan Meyer menyerang ke arah Devan. Dia pun memisahkan diri dari Devan, lalu memberi peringatan pada Devan. Devan sedang menikmati rasa bibir Kaisar pembunuh yang sudah lama dia dembakan. Ternyata rasanya menakjubkan. Tapi mendadak dihentikan, dia jadi sangat kesal. Bintang api. Badan Zertan, langsung jadi bintang jatuh. Dia satukan tangannya dan meluncur ke depan. Dan langsung menyerang Devan. Gerakan bintang api itu punya efek yang mengerikan. Sebuah bintang bisa dengan cepat dihancurkan. Dia mau meremutkan Devan sampai berkeping-keping. Dihadapkan dengan Zertan melincur ke arahnya, Devan tak mengelak. Dia ulukan tangan ke arah Zertan. Dasar berengsek, berani kamu tak menghindar. Matilah. Zertan semakin cepat bagai berkas cahaya. Devan langsung kena serangan itu. Tapi, Devan tak meledak atau terluka. Justru kepala Zertan malah ditangkap Devan dengan satu tangan. Orang-orang kaget waktu melihatnya. Apalagi, Zertan ini master overlock kosmik tingkat pertama. Dia tak berdaya melawan Devan. Apa orang itu sungguh pria biasa berusia 30 tahun? Kalaupun dia berlatih sejak dalam kandungan, mustahil sekuat itu, kan? Kepala Zertan ditangkap oleh Devan, dan dia tak bisa menariknya. Le, lepaskan aku. Zertan menggerakkan anggota badannya dengan liar. Kamu sendirian mau merebut guruku. Devan menunjukkan senyum mengejek dan langsung menamparnya. Lalu, kepala Zertan pun langsung meledak. Dia menghabisi master overlock kosmik dengan sangat mudah. Memang hebat tabu kosmik, cuma perlu waktu tak sampai 30 tahun bisa melatih seseorang sampai jadi master overlock kosmik. Deacon agak mengernyit. Waktu lihat Deacon kaget. Kaisar pembunuh berpikir. Tak sampai 30 tahun. Tak sampai 3 tahun, tahu. Dia ini memang sungguh hebat. Sekarang, tak ada yang bisa menandinginya. Tadinya, Kaisar pembunuh mengira dia ketemu dengan pemuda biasa. Jadi dia coba, memberi Devan organ Kirin. Namun ternyata, bocah itu kuat sekali. Kemungkinan setara dengan Kirin. Dia bisa menguasai semua teknik cuma dengan melihatnya sekali. Ini bukan jenius lagi. Memang monster. Dasar brengsek, mati kamu. Seorang tetua wanita teriak ke arah Devan dan menyerangnya. Kekuatannya master overlock kosmik tingkat kedua. Zertan yang barusan dihabisi Devan itu muridnya. Mereka tak sekedar guru dan murid. Mereka juga punya hubungan lain. Karena itulah Zertan melihat Devan dengan iri waktu tahu dia menaklukkan gurunya. Karena dia dan gurunya pun sama. Tapi bukan dia yang menaklukkan gurunya. Tapi gurunya yang menaklukkan dia. Kalau gurunya cantik tak masalah. Namun gurunya, Lise Meyer, kelihatan jelek sekali. Badannya gemuk. Kulitnya gelap gulita. Biasanya master kosmik bisa mengubah penampilan mereka. Tapi Lise meras cara pelatihannya yang membuatnya seperti mini. Jadi dia tak bisa berubah. Walau dia jadi lebih cantik, kalau terus berlatih, dia bakal tetap jadi seperti itu. Tadinya Zertan tak mau. Tapi karena dipaksa dengan kekuatan Lise, dia mau. Tiap kali dia bersama Lise, Zertan merasa mau muntah. Tapi dia tak menunjukkannya. Dan sekarang dia lihat Devan bersama, tak cuma tabu kosmik, tapi juga wanita paling cantik di dunia. Mana mungkin dia tak cemburu dan iri. Tetua Lise, jangan. Dekan langsung mencoba menghentikannya. Tapi Lise sangat suka dengan muridnya. Mau bakat atau keahlian lain, dia sungguh memuaskan. Namun barusan, kepalanya langsung dihancurkan oleh Devan. Mana mungkin dia tak geram. Kepala Zertan diremukan. Dia masih bisa dihidupkan lagi. Itulah sebabnya dia maju dengan cepat. Kalaupun dia tak mengalahkan Devan, paling tidak dia bisa mengambil beberapa sisa Zertan. Supaya dia bisa menghidupkan kembali murid kesayangannya. Tapi, dia berlebihan dengan kekuatannya sendiri. Dan menganggap remeh kekuatan Devan. Dihadapkan dengan Lise yang penuh amarah ke arahnya, Devan ayunkan tangannya perlahan, dan seketika cahaya terang pun muncul. Lise tertelan dalam cahaya itu. Waktu cahaya itu hilang. Badan Lise pun ikut hilang. Walau itu tinju langit runtuh. Namun Devan sekarang tak menahan kekuatannya. Itulah sebabnya, dia bisa langsung menghabisi Master Overload Kosmik tingkat kedua. Ini semua juga berkat Cerina. Sepuluh hari terakhir, Devan sudah menyerap paling tidak 200 tetes darah yang ditinggalkan orang tuanya. Itu membuat kekuatannya makin meningkat. Itu cuma tinju langit runtuh, tapi bisa menghabisi Master Overload Kosmik. Waktu melihatnya, beberapa Master Wanita menelan ludah mereka. Waktu di benua Asmodes, Devan melakukan dengan mereka. Ternyata sehabis dari benua Asmodes, masih sama. Dan bahkan jadi lebih mengerikan. Terbentuk, Devan bisa menghabisi Master Overload Kosmik tingkat kedua dengan tangan kosong. Kekuatannya jelas tak terbayangkan. Tiga Master Overload, Lord Klan Mayer sudah gugur. Kalau Devan dibiarkan terus, takutnya para Master Overload Kosmik Klan Mayer akan dihabisi semua. Waktu dapat perintah dari Dekan. Ketujuh Master Overload Kosmik langsung berdiri dan menyatukan kekuatan mereka. Membuat kekuatan yang lebih kuat. Hei brengsek, aku akan menghabisimu dan gurumu. Dekan teriak. Dia jadi satu dengan kekuatan ketuhuh Master Overload Kosmik. Ditambah dirinya, dia itu Master Overload Kosmik tingkat keempat. Kekuatannya sekarang mendekati Master Overload Kosmik tingkat kelima. Bersambung.